Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Saini semalam. Pemirsa, fenomena kemuculan es di dataran tinggi Dieng Banjarnegara Jawa Tengah terus menjadi daya tarik tersendiri. Adanya penurunan suhu saat menjelang musim kemarau membuat embun berubah menjadi es. Kristal es yang merupakan embun beku ini jadi daya tarik musiman di kawasan wisata dataran tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Fenomena alam ini pun menambah pesona keindahan alam dan eksotika wisata budaya dan sejarah di sini. Butiran kristal layaknya salju ini disebabkan adanya penurunan suhu secara ekstrim hingga mencapai minus 2 derajat Celcius. Penurunan dipicu aliran masa udara dingin dari Australia ke Asia yang disebut monsoon dingin. Peristiwa langkah ini pun terjadi pada bulan Juni, Juli hingga Agustus. Biasanya kristal salju muncul saat cuaca cerah dan hanya terjadi di kisaran jam 1 dini hari sampai jam 7 pagi. Tidak heran, banyak wisatawan rela mendatangi kawasan Dieng saat tengah malam di tengah dinginnya udara. Kesini ingin mengisi hari hibur hari minggu dan kebetulan kemarin sempat viral suhu di sini mencapai minus 1 dan saya penasaran dengan esnya. Biasanya suhu di dataran tinggi Dieng saat pagi hari berkisar antara 7 hingga 9 derajat. Tidak heran, penurunan suhu ekstrim hingga minus 2 derajat Celcius seperti sekarang menarik perhatian warga. Namun yang menjadi catatan, tidak setiap hari embun salju ini dapat dilihat dan dinikmati pengunjung. Anda harus tahu kapan waktu yang tepat. Dari Benjar Negara Jawa Tengah, Elis Novit, INews melaporkan.